Hey guys, gue ingat jadi setahun lalu disaat gue diundang ke acaranya Unpack Mereka memperkenalkan Galaxy Fold, dimana Galaxy Fold itu baru diperkenalkan saat itu Luncurinnya masih cukup lama Nah sekarang tahun ini di Unpack di San Francisco Mereka meluncurkan, mereka Samsung Samsung meluncurkan Galaxy Z Flip Lanjutannya dari Fold dan diluncurkan di hari itu Dan bisa didapatkan di bulan ini di Indonesia That was fast Nah sekarang hari ini adalah hands-onnya untuk Galaxy Z Flip Kita sekarang lagi ada di Hutan Kota by Bataran di SJBD, Senayan, daerah situlah Nah ini adalah acaranya Samsung Galaxy Z Flip Unboxing and Hands-On Apparently Hands-On Nah saat ini gue ada yang versi hitamnya Dimana ada dua warna yang harusnya keluar, hitam dan a little bit of purple Nah ini, kalau gue pegangnya Gue cukup terkejut saat pegang pertama kali Pertama pembedaannya adalah dari Fold Fold itu menggunakan plastik dan sekarang menggunakan layar yang kaca Rasanya, feelnya agak beda Dan mungkin agak less scratchy daripada yang plastik Tapi gue harus cobain untuk lebih lama lagi Graph never use fold anyway So Oke, dan ini perbedaannya kedua adalah flipping-nya atau melipatnya Folding-nya Flipping, fold That was folding, this one is flip Karena ada perbedaan lipatannya Yang pertama adalah secara horizontal Yang artinya garisnya adalah vertikal Dan sekarang pembukaannya yang flip adalah secara vertikal Dan hasilnya garisnya horizontal So, di saat kita scroll yang ini Akan lebih terasa ada kristen di tengahnya Ganggu atau enggak Itu sebenarnya masalah kebiasaan nantinya Kalau lo pakai ini setiap hari Mungkin yang awalnya mengganggu Mungkin jadi gak biasa I don't know I have to try it I have to use it for a while And then I can give you a honest review of that Nah yang menarik Kalau dibandingkan dengan motorizer kemarin Ini spesifikasinya adalah full flagship Lengkap banget Yang seharusnya flagship Dengan prosesor yang paling ada Paling tinggi sekarang Dan ini This is it Yang kedua Selain itu Kalau Razer itu memberikan layar notifikasi di depan Yang hanya beberapa Well, ukurannya mungkin lebih besar Tapi bukan fullscreen Di mana itu Resolusinya, warnanya itu lengkap Nah ini memberikan layar di depan yang Jauh lebih kecil Tapi lebih tajam dan lebih berwarna Tujuannya hanya untuk selfie Walaupun sebenarnya agak susah sih selfie Dengan layar sekecil itu Tapi it's I'll do Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Tombol powernya Yang merangkap sebagai fingerprint recognition Jadi basically Lo tinggal nyalain Fingerprintnya bisa dilakukan disini juga Dan yang terakhir adalah Kenapa flipnya ini agak seret Artinya tujuannya bukan untuk Kayak di slap gitu loh Jamannya motorola Razer zaman dulu Atau gak jamannya Samsung phone zaman dulu Itu lebih bisa dilempar gitu di flip Tapi sekarang kayak pelan-pelan banget Nah itu karena hinge-nya memang dikhususkan untuk Teleponnya bisa berdiri Artinya bisa untuk ya kayak You know Kayak kotak makeup Atau tujuannya adalah mempermudah kita Misalnya mau selfie Mau nonton Youtube Mau nonton video You can put it on the table And just watch it anytime you like Dalam posisi seperti Layaknya ini sebuah laptop Itu yang membedakan flip yang ini Dengan mungkin yang lainnya Anyway Gue udah order Gue udah pre-order Dan akan datang tanggal 27 Gue akan cobain Dan I might I might be able to do a full review on it Definitely So Kita lihat aja gini kayak gimana Oke Kita tonton dulu acaranya Masih ada yang harus dijelaskan dari Samsung And catch you in the next one Bye now Be nice Sampai jumpa